Lagi, kembali aku dong Bari gimana buah dong? Bagaimana takutnya gimana di? Ayo, ayo Jom, jom Ayo, ayo Intro 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 Terima kasih telah menonton 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 Sahabat Salah satu alat musik tradisional Indonesia Yang telah mendunia Yalah angklung Siapa yang tak tahu dengan alat musik satu ini Angklung merupakan alat musik Tradisional Indonesia yang berasal Dari tanah Sunda Jawa Barat Dengan terbuat dari beberapa Pipa bambu berga berbagai ukuran Alat musik yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung Warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia ini Sejak November 2010 Memiliki sejarah dibalik merdunya suara yang dihasilkan Pada abad ke-12 sampai ke-16 terdapat kerajaan Sunda di Nusantara sahabat Asal-usul terciptanya angklung dipercaya lahir pada masa itu Di masa itu rakyat dari kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung Dapat menghibur dan menyenangkan Nyai Sri Pohaci yang diakini sebagai Dewi Kesuburan Seiring dengan berkembangnya zaman sahabat Kini angklung tidak hanya dimainkan saat upacara adat saja Tapi juga dimainkan pada berbagai acara musik sebagai alat musik pengiring tambahan Yang sudah menyebar ke berbagai pelosok tanah air hingga mancanegara Bahkan alat musik yang satu ini pun kerap dipakai untuk menghibur para pejalan kaki Di area jalan Malioboro, Yogyakarta Seiring dengan itu, ramai juga para pengemin jalanan menggunakan alat musik ini Untuk sengaja berkeliling dengan menawarkan jasa pertunjukan yang unik ini Terima kasih telah menonton Beres, beres ya te? Cing, tinggal kemang, te Cusat Tidak, tinggal kemang, te Sahabat Karadok Lenca dimanapun kalian berada Setiap kelompok mengamen di daerah yang berbeda-beda Aka tetapi tetap konsisten berhenti di tempat-tempat pusat keramaian Atau di pinggir jalan yang terdapat traffic light Mengamen dengan menampilkan salah satu keahlian mereka Yaitu memainkan alat musik tradisional bernama angkrung Serta alat musik pengiring lainnya seperti gambang, kendang, serta simbal Sehingga menghasilkan irama musik yang meriah Bukan hanya sekedar menjadikannya jalanan sebagai ajang aktualisasi diri Akan tetapi diakui atau tidak kebutuhan hiduplah yang mendorong pengamen tersebut mengamen di jalanan Ah.. bayaran motor aku belum bayar enggak cukup motor ya aku lagi ke pihak mesra kerjakan cukup motor dan akuran cukup motor ya aku ke pihak anak luma luma masuk ke gantanan terus karo kowe barang dinaiki karang boleh buat nanti jauh ya ampuh ya ampuh aku hidup lahir c-campu kaya yo latin donate pilaknya toni muna ya oke mesti wrong ngangturan way yang atas teluk polo laku telat dong angsuran musik saja tasur Topo ngilat jenisnya pembina kuse menekan returniatan utang aku lo ku 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 kuat aku ada duit kayak aku mau ngerti aku ada duit kok ada duit aku ada duit di kota mbak jangan sesuai ada duit mau ada duit di kerjaan rakyat yang serabutan apa apalah selesai dipikir rambut sesuai ada duit ini mbak ini lho aku kan ngagur tuan ga kerjaan gino rong gino rapopo lah rapopo, ini mbak mau genem emang kawain apa tau mbak ini aku iso ya aku genem lah hari mbak ini jalan Malioporo ya hasilnya lumayan ini mbak yurapopo, tindang aku di uya-uyak karusudar tak ingat kekoturku gawis, kena bayis saya kan bisa naik pesponto saya kimi lho aku mbak mingarep ye sayo, sayo, sayo ayo 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 paru maka di aslin di ayo yuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton